Seberapa derajat tingginya tingkatan agama kita? Walaupun tinggian derajat di akhirat dibandingkan dengan di dunia Itu sangat jauh perbedaannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 21 Umbur, perhatikan kata Allah Perhatikan Bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lainnya Kita disuruh memperhatikan kondisi di dunia ini Ada orang dimuliakan Ada orang dilebihkan mulianya Ada orang dilebihkan lagi mulianya Allah suruh kita perhatikan itu Di dunia itu ada yang seperti itu Perhatikan itu kata Allah Untuk apa? Lihat kalimat selanjutnya Dan sungguh akhirat Itu lebih besar lagi perbedaan derajatnya Dan lebih besar lagi perbedaan keutamaan yang satu dengan yang lainnya Ini ilmu Bahwa Derajat Di dunia itu Allah menyeru kita untuk memperhatikannya Untuk menjadi ilmu bahwa Bagaimana derajat saya di dunia Akan menjadi penentu bagaimana derajat saya di akhirat Bagaimana kedudukan saya di dunia Akan menjadi penentu bagaimana kedudukan saya di akhirat Dan berbicara tentang kedudukan di akhirat Maka itu melampaui kemampuan Hayal Nalar manusia Sebab derajat di akhirat Luar biasa Coba lihat tadi Perbedaan satu derajat Ini derajatnya Mujahidin Belum lagi yang lainnya Mujahidin ada seratus derajat dipersiapkan Perbedaan satu derajat di antara Mujahidin Itu apa? Seperti langit dan bumi Ini Langit dan bumi itu luar sekali Lihat hadit-hadit tentang surga Bagaimana orang dalam surga Orang dalam surga Bisa melihat penduduk surga yang di atasnya Lihat-lihat Bagaimana Nabi gambarkan Melihat Seperti kita melihat bintang-bintang Ayo di malam Kita lihat bintang-bintang Bisa kita lihat? Iya Nanti di surga seperti itu Ada orang derajatnya seperti di bumi Ada yang di atas seperti bintang-bintang Bisa lihat Sangat luar biasa itu perbedaan derajat Ini ditentukan oleh Perbedaan jenjang agama Kalau begitu Perlu kita pahami Derajat jenjang beragama Ketahuilah Jibril alaihi salatu wassalam Itu turun secara khusus Berbentuk manusia Mengajar Para sahabat Mengajar para sahabat Tentang derajat beragama Jibril tanya Kepada Nabi Akbirni anil islam Khabarkan kepada aku tentang islam Nabi menjawab Dengan rukun islam yang lima Kemudian Jibril menjawab Sadaktah benar jawabanmu Eh sahabat semakin heran Kemudian bertanya Akbirni anil iman Khabarkan kepada aku tentang iman Nabi jawab Dengan rukun iman yang enam Dibenarkan oleh Jibril Nabi tanya lagi Akbirni anil ihsan Khabarkan kepada aku tentang ihsan Beliau menjawab Rukun ihsan yang satu Yang terdiri dari dua hal Di akhir hadith Nabi mengatakan Hadha Jibril Atakum yuallimukum dinakum Atau amra dinikum Tadi itu adalah Jibril Yang datang kepada kalian Mengajarkan agama kalian Mengajarkan agama kalian Dari sinilah terpahami Bahwa beragama itu Berislam Meningkat Beriman Meningkat Berihsan Berislam Namanya muslim Beriman Namanya mu'min Berihsan Namanya muhsin Siapa yang muslim Belum tentu mu'min Siapa yang mu'min Sudah pasti muslim Tapi belum tentu muhsin Siapa yang muhsid Sudah jelas muslim dan mu'min Dan muhsid ini juga Berderajat-derajat lagi Di antara mereka Derajat-derajat ini jamaah Yang menjadi pembeda Derajat di akhirat nantinya Jadi ingin meraih Derajat tertinggi di akhirat Maka jadi muslim yang sebenarnya Tingkatkan menjadi mu'min yang sebenarnya Tingkatkan menjadi muhsin yang sebenarnya Kemudian menjadi muhsin ini Terus perhibat Di atas nilai-nilai tawhid Menjadi muslim Apa dasarnya La ilaha Illallah Menjadi mu'min Apa dukun iman Beriman kepada Allah Dan Beriman kepada Allah Hari akhirat Beriman kepada para malaikat Beriman kepada Allah Kitab-kitab Para nabi Para malaikat Hari akhirat Dan beriman terhadap takdir Rukun iman yang enam Apa yang mendasari semuanya Beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Apa dasarnya Tauhid Berarti Islam Jenjang Islam Kekuatannya di mana Pada tawhid Jenjang iman Kekuatannya di mana Pada tawhid juga Kalau ihsan Jelas sekali Disitu Penggambaran Kedahsyatan tawhid Dan keindahan tawhid Apa dukun ihsan Anta'budallah Lihat Anta'budallah Ka'annaka tara Fa'inlam takuntara Fa'innahu ya Rab Kamu beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Kamu melihatnya Kalau tidak Yakin Allah melihatmu Itu kekuatan tawhid Yang sudah menjadi Ilmu Yang dengannya Hatinya bisa melihat Kekuatan ilmu Yang melihat Kekuatan ilmu Dalam mengenal Allah Dalam membesarkan Allah Dalam menganggungkan Allah Dalam mensucikan Allah Dalam mentahidkan Allah Kekuatan ilmu Dalam cintanya kepada Allah Kekuatan ilmu Dalam harapannya kepada Allah Kedahsyatan ilmu Dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melahirkan apa? Mampu beribadah Seolah-olah melihatnya Kalau tidak Maka dia yakin Betul Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya Itu semuanya Tauhid Pemurnian ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apa? Setiap jenjang Dari jenjang beragama Dasar dan penentunya Apa? Tauhid Kalau begitu Mau meraih Derajat tertinggi Di surga Perhebat Derajat Agama kita Di dunia Mau memperhebat Derajat agama kita Di dunia Perhebat Di atas Nilai-nilai Tauhid Sehingga nanti Solat Solatnya kita Solatnya orang muslim Karena kekuatan Tauhidnya Masih sebatas itu Tingkatkan Menjadi apa? Solatnya Mu'min Orang yang beriman Karena kekuatan Tauhidnya Sudah lebih dari itu Sehingga akhirnya apa? Solatnya Muhsin Karena kekuatan Tauhidnya Sudah Sampai mengantar Bisa Beribadah Seolah-olah melihat Allah Kalau tidak Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Melihatnya Ini jamaah Harus Diwujudkan Dengan cara Terus Mempelajari Tauhid Terus Mempelajari Tauhid Meyakininya Mengamalkannya Mendakwakkannya Bagaimana Mempelajarinya? Dari Al-Quran Dari Sunnah Nabi Dari kitab-kitab Para ulama Dan tujuan Dan tujuan Akhirnya Yang terus Menerus Tidak Akhirnya Yang terus Menerus Tidak Akhirnya Adalah Kenali Allah Melalui nama Dan sifatnya Kenali Allah Terus Melalui nama Dan sifatnya Setiap kita Mengenali Allah Semakin bertambah Tauhid Semakin berpaling Dari semua Selain Allah Semakin kita Kenali namanya Sifatnya Semakin bertambah Tauhid Kecintaan Harapan Dan takut Kepadanya Sehingga semakin Selamat Dari Kesyirikan Ini terus Harus dilakukan Terus Dan semua ini Jamah Harus dengan Tauhid Permintaan Hanya kepada Allah Tauhid Ibadah Harus Didukung dengan Tauhid Istianah Minta tolong Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak kepada yang lainnya Dan sebaik-baik doa Untuk minta tolong Apa yang dibaca Sebelum salam Dan pasti diterima Allahumma A'inni Ala dikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Jelas? Jadi kalau ditanya Bagaimana Mereka dudukan Tertinggi di surga Apa jawabannya? Miliki agama Tertinggi di dunia Apa jenjang agama? Islam Iman Ihsan Islam itu Beragama Tertanam La ilaha illallah Dan nampak Yang nampak-nampak Kalau iman Dia beragama Betul-betul Dasarnya Keimanan sudah Kekuatan keimanan Kepada Allah Para malaikat Kitab-kitab Para rasul Hari akhirat Takdir baik dan takdir buruk Ini mendominasi Dalam beragamanya Sehingga menjadi kekuatan Beragama Beriman Lebih hebat dari itu Pengenalannya kepada Allah Semakin dahsyat Sehingga apa? Bisa seolah-olah melihatnya Dan yakin betul Allah melihatnya Kalau sudah sampai ke derajat ihsan Maka berpaharui terus Derajat ihsan Derajat tidak ada batasnya Sebab derajat ihsan Ditentukan oleh kekuatan ilmunya Seseorang Dan kekuatan ilmu itu Tidak ada batasnya Allah berfirman Diantar Di atas semua orang yang berilmu Ada lagi yang berilmu Ada lagi yang berilmu Jadi derajat tertinggi Itu tidak bisa dibatasi Derajat ilmu Ihsan itu tidak ada batas Yang terbatas kita Kita yang membatasi diri kita Allah jamaah tidak membatasi Membuka selebar-lebasnya Seluasnya untuk kita Tinggal praktiknya Ayo praktik Solat Kita sudah Alhamdulillah solat Ada puasa Ada sedekah Membaca Al-Quran Bersilatu Rahim Jadikan itu amalan Muslim Di atas Islam tidak Bagaimana di atas Islam La ilahi illallah tertanam Dasarnya Wa anna muhammad ar-rasulullah Tepat di atas petunjuk Nabi Ikhlas Tepat di atas petunjuk Nabi Itu Islam Dia solat di atas itu Islam Pasti Islam sudah Tingkatkan jadi iman Sehingga solatnya apa Betul-betul karena Kedahsyatan keimanannya Kepada Allah Betul-betul dia yakin Para malaikat mencatatnya Mengawasinya dan seterusnya Betul-betul dia yakin Inilah ajaran kitab Betul-betul dia yakin Inilah petunjuk Nabi dan Rasul Betul-betul dia yakin Bahwa ini takdir Allah Dia harus imani semua itu Kekuatan keimanan Rukum iman yang enam Yang mendasar ibadahnya Yang menjadi pendorong ibadahnya Yang menjadi penguat ibadahnya Kalau ini terus ada Maka menjadi solatnya orang yang beriman Ibadahnya orang yang beriman Hadir taklimnya orang yang beriman Berceramahnya orang yang beriman Tingkatkan lagi Menjadi apa? Menjadi kedahsyatan dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Saat dia solat Saat dia ini Sobala-ola dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Minimal Ini derajat paling rendah ini Iya Dari ihsan Yakin Allah Mengawasi melihat kita Yakin Bukan sekedar tahu Bukan sekedar tahu Tapi yakin betul Allah subhanahu wa ta'ala Mengawasi kita Kalau kita yakin Allah mengawasi kita Di atas ilmu Dia yang maha merahmati Mengawasi kita Dia yang maha besar Mengawasi kita Dia yang maha mengetahui Mengawasi kita Dia yang maha baik Mengawasi kita Dia yang maha sempurna Mengawasi kita Dia yang mahal luas mengawasi kita Dia yang mahal luas ampunannya mengawasi kita Dia yang maha perkawasan mengawasi kita Kalau ilmu-ilmu ini muncul Dalam keyakinan kita diawasi Maka itu melahirkan derajat ihsan Ini perlu terus tambahan ilmu Perlu terus tambahan ilmu Iya, karena itu apa? Cara syaitan memalingkan hamba Satu cara Nisian membuat lupa Membuat lupa Iya Dan cara syaitan membuat kita lupa Yang paling praktis Adalah melalui Ini HP Paling praktis membuat lupa Karena itu Ini bisa menjadi Pedang bermata dua Menebas musuh Dan bisa juga menebas kita Iya Dia racun dan sekaligus madu Iya Harus waspadai jamaah Iya Harus waspadai Sudah? Jelas? Iya Sekarang Cara kedua berpikir Lihat Cara kedua berpikir Bagaimana meraih derajat Terhibat di Surga Allah SWT Lihat Cara kedua Sangat praktis Sangat praktis Dalam surah Al-Waqiyah Allah menjelaskan Tiga kelompok manusia Satu As-sabiquun 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 Ula'ikal muqarrabun Yang kedua As-sabiquun Yang ketiga As-sabiquun 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 Penduduk neraka Dengan derajatnya sampai ke bawah Penduduk surga Ternyata dua derajat Penduduk surga dua derajat As-sabiquun 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 Ula'ikal muqarrabun Dengan As-sabiquun 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 Masuk surga Dipastikan Karena tawhidnya Karena keimanannya Eh Karena tawhidnya Karena keimanannya Eh Hanya apa Terjatuh ke dalam Dosa-dosa Yang merusak tawhidnya Dan berderajat lagi Mereka disitu Baik Terus Derajat yang tertinggi Ini Lihat Derajat yang tertinggi As-sabiquun As-sabiquun Ula'ikal muqarrabun Perhatikan ini Lafadnya As-sabiquun As-sabiquun Ini kelompok tertinggi As-sabiquun Apa artinya As-sabiqun As-sabiqun Yang terdepan Yang paling cepat Mendahului Nalambung asingi Nalambung ayanu Yasbahudi Eh Oh saya dilambung Sama anu Berarti dia sabik Dia sabik saya Eh Musabakah Ini jadi bahasa Indonesia sudah Musabakah Perlombaan Mau jadi nomor satu Itu musabakah Eh As-sabiqun Kata Allah As-sabiqun Itu adalah as-sabiqun Ini yang Maknanya As-sabiqun Adalah as-sabiqun Apa artinya As-sabiqun Di dunia Maka pasti As-sabiqun Di akhirat As-sabiqun Di dunia Dia As-sabiqun Di akhirat Yang terdepan Yang terdepan Pertama Eh Dia lambung yang lainnya Eh Dia yang paling awal Dia yang terdepan Dia yang ter Awal Eh Dia yang paling bertahan Di dunia Maka dia yang terdepan Di akhir Terdepan Terdepan Dalam Bertauhid Dalam Berislam Beriman Berihsan Dalam Beragama Maka dia yang terdepan Di akhirat Ini derajat tertinggi Di surga As-sabiqun As-sabiqun Tertinggi Karena apa Dia memiliki kekuatan Musabakah Terdepan Dan rahasia Terdepan Seluruhnya Kembali kepada Kekuatan Tauhidnya Dalam Mengedepankan Dia Kekuatan Tauhidnya Membuat dia Terdepan Ini praktis Sekali Dia menjadi Terdepan Di soft Tauhidnya Yang menggerakkannya Maka Terdepannya Dia Dengan Tauhidnya Ini Mengantar Dia Terdepan Di akhirat Dia yang jadi Terdepan Dalam sedekah Itu Tauhidnya Mendorong Tauhidnya Dia mengalahkan Tauhidnya Yang lain Sehingga Sedekahnya Dia terdepan Terbaik Terikhlas Paling tepat Paling sempurna Paling bermanfaat Dia yang terdepan Dalam amalan ini Dalam amalan ini Dalam alamat ini Itu semuanya Mendorong adalah Tauhid Ayo Lihat lebih jelas lagi Lihat lebih jelas lagi Lihat lebih jelas lagi Ula'ikal Muqarrabun Kata Allah Merekalah Al-Muqarrabun Apa Al-Muqarrabun Yang Didekatkan Terdekat Betul Di sisi Allah Eh Muqarrabun Yang didekatkan Terdekat Betul Di sisi Allah Aturannya Allah Supaya dapat Terdekat Apa Harus jadi orang Yang paling mendekat Jadi siapa yang Paling terdepan Dia yang terdepan Siapa yang paling mendekat Dia yang paling Didekatkan Dia yang paling Didekatkan Ada tiga orang Allah menyikapkan Yang mendekat Allah semakin mendekat Kepadanya Yang malu Allah juga malu Dikasih sesuai dengan Kadarnya Yang berpaling Allah juga berpaling Darinya Lihat Bagaimana derajat Seseorang di sisi Allah SWT Ditentukan oleh Siapa yang paling Mendekat Makanya derajat Tertinggi adalah Al-Muqarrabun Yang paling terdekat Sekarang Saya tanya Apa yang mendorong Seseorang Supaya mendekat Mendekat kepada Allah Apa yang mendorong Semua pendorongnya Kembali kepada Tiga Rukun Tauhid Hinta kepada Allah Mengharap kepada Allah Dan takut kepada Allah Tidak ada penggerak Mendekat Mengalahkan Tiga ini Kecintaan Dan ini umumnya Orang-orang Kenapa Sianu Mendekat kepada Sianu Cinta Eh Suka Senang Kenapa dia lebih dekat Kepada Sianu Sebab lebih suka Lebih senang Itu keumuman orang Mendekat Cinta Dan Tauhid itu apa Mencintai Allah Dengan kesempurnaan Cinta Setelah cinta Tidak tercampur Dengan yang lainnya Kalau Tauhidnya Menjadi penggerak Berjabat Kecintaannya Kepada Allah Yang menjadi penggerak Maka pasti Terdekat Kalau Tauhidnya Hebat Pasti paling dekat Yang kedua Harapan Kenapa orang mendekat Eh Ada yang mau didapat Ada sesuatu Yang diharapkan Eh Eh Dan bertauhid itu apa Memurnikan harapan Kepada Allah Ingat Semua harapan Hanya kembali Kepada Allah Dan saat mengharap Kepada Allah Harus murnikan harapan Kepada Allah Tidak boleh Kepada selainnya Di situlah Tauhid Sehingga orang solat Orang ini Orang ini Orang ini Melakukan amalan Apapun Karena apa Karena Tauhidnya Ingin mengharap Kepada Allah Mengharapkan surganya Selamat dari nerakanya Mengharapkan ampunannya Mengharapkan keridaannya Mengharapkan melihat wajahnya Di surga Harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi penggerak Itu Tauhid Itu Rukun Tauhid Tidak ada Tauhid Tanpa harapan Murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dia jadi Terdekat dengan Kekuatan harapan Yang ketiga apa Takut Takut Eh Kenapa ini dekat-dekat Padahal sebenarnya Dia tidak mau Ini di kalangan manusia Ada orang Dia tidak mau Sebenarnya Tapi Sebab kalau tidak dekat-dekat Anrasako Itu di kalangan manusia Mendekat seseorang Terancam bahan Bahaya Kalau tidak dekat Bahaya Kalau tidak dekat Celaka Kalau tidak dekat Binasa Sehingga takut yang Menggerakkannya Dan takut yang benar Takut kepada Allah Takut terhadap ancamannya Allah itu Ahlinya yang paling Ditakuti Yang paling harus Ditakuti Dan ahlinya yang paling Harus diharapkan Ampunan Dia dua Ahlul taqwa Wa ahlul maghfira Sehingga apa Harapan hanya Kepadanya Takut hanya Kepadanya Cinta hanya Kepadanya Tidak kepada Yang lainnya Ini yang menggerakkan Hamba menjadi apa As-sabiqun As-sabiqud Dan menjadi apa Al-Muqarrabun Jelas sekali Kalau begitu apa Meraih kedudukan Tertinggi As-sabiqun As-sabiqun Menjadi Al-Muqarrabun Hanya dengan Bertauhid Dengan tiga rukun Tauhid Kekuatan cinta Harapan dan Takut Jelas Jadi di sisi Manapun kita bahas Pasti Tauhid yang mendasari Pasti Tauhid yang mendasari Tinggal praktiknya Tinggal praktiknya Kita mau mendekatkan diri Kepada Allah Maka lihat Yang wajib-wajib dulu Yang wajib-wajib Yang menggerakkannya Cinta hanya Kepada Allah Mengharap hanya Kepadanya Takut hanya Kepadanya Dengan itu Dia sholat lima waktu Semakin cinta Semakin mengharap Semakin takut Semakin terdepan Semakin dekat Semakin tertinggi Kalau ini berhasil Maka apa Akan menggerakkan dia Untuk mendekatkan diri Melalui apa Sesuatu yang Allah Tidak wajibkan Sunnah Tetapi Kecintaannya Mendorong dia Untuk Menegakkan juga Yang sunnah Berarti lebih Cintanya Harapannya Dia menggerakkan dia Untuk Mendekat lagi Takutnya dia Menggerakkan dia Untuk Lebih mendekat lagi Padahal hanya Sunnah Itu kekuatan Tauhid Sehingga yang Sunnah pun Solat-solat Sunnah pun Masya Allah Dia tidak tertinggal Dia terdepan juga Ihsan Iman Islam Iman Ihsan Dalam solat-solatnya Solat wajib Dia sudah Terbiasa Islam Iman Ihsan Solat-solat sunnah juga Diterapkan Bagaimana Islam Kadang dia solat sunnah Yang penting Yang penting Solat Sekedar baru Membiasakan diri Tapi kadang solat sunnah Sudah dinasari oleh Kekuatan iman Ini solat sunnah mu'min Kadang dia solat sunnah Sudah masuk ke dalam Keindahan Ihsan Jadi menyatu Pembahasannya tidak terpisah Ini cara beragama jamaah Lihat Cara beragama Kalau mau tahu Keluasan beragama Pelajari satu persatu Itu tadi Itu adalah Islam Iman Ihsan Jangan campuri dulu Yang lainnya Kalau mahir disini Nanti akan ketemu Ketemu Ternyata sama Sama sebenarnya Menyata itu Antum belajar Tentang cinta Yang sebenarnya Harapan yang murni Takut yang murni Ini semuanya satu Menyata Antum belajar bagaimana La ilaha illallah yang benar Belajar Alhamdulillah yang benar Belajar Subhanallah yang benar Belajar Allahu akbar yang benar Kalau benar Nanti akan terlihat Subhanallah adalah Allahu akbar Allahu akbar adalah La ilaha illallah Makanya Nabi bilang Empat kalimat yang paling Allah cintai Terserah Kalian mau memulai Dari mana Terserah Sama saja Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Hanya untuk sampai Bisa menguasai semua itu Harus kuasai Satu persatu Iya Harus kuasai Satu persatu Itu penguasaan Terhadap Satu perkara Ini kita sebut Dua sisi Bagaimana Menempuh derajat Satu sisi Yang untuk mempelajari Itu sudah bisa Iya Tetapi menguasai dua sisi Akan menyempurnakan Mempermudah Akan membuka Nuansa-nuansa baru Akan membuka Cara pandang yang lebih hebat Akan membuka Daya tarit yang lebih kuat Sisi yang lain Ayo perhatikan Sisi yang lain Ini sisi ketiga Meraih derajat tertinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat cara beramalnya Mau derajat tertinggi Di surga Lihat Hadith Hadith Orang yang punya Al-Quran Iya Orang yang meninggal Punya Al-Quran Sahabat Quran dia Maka apa kata Allah Disuruh masuk surga Kemudian disuruh apa Lihat Disuruh masuk surga Disuruh apa Ikhra Warqah Fa'inna akhira Manzilatik Fi akhir ayatin Takra'uhan Coba lihat hadith ini Allah berfirman Kepadanya Bacai Setiap dia baca ayat Yang menjadi sahabat dia Sebab memang dia bersama Ayat itu dalam kehidupan Dia ilmui Dia yakini Dia amalkan Dia bisa lepas itu ayat Dengan dia Dia cinta itu ayat Sahabat dia Setiap dia baca ayat itu Iya Dia naik satu derajat Jangan tanyakan Satu derajat ini berapa Iya Iya Jangan tanyakan Satu derajat ini berapa Setiap dia baca ayat Naik satu ayat Jangan tanyakan Satu derajat ini berapa Sudara penggembaran tadi Derajat yang satu Dengan derajat yang lainnya Bisa seperti apa Langit dan Bisa seperti langit dan bumi Lihat satu ayat Perhatikan Satu ayat Iya Ini kalimat ini Satu ayat ini Al-Quran Naik satu ayat Naik satu derajat Dan akhirnya kata Allah Akhir derajat engkau Akhir derajat engkau di surga Pada akhir ayat yang kamu baca Para ulama mengatakan Derajat tertinggi di surga Pada keseluruhan ayat Al-Quran Jadi Mau meraih derajat tertinggi Iya Lihat Bagaimana kita membaca Mentilawahi Al-Quran Tilawah Al-Quran Tilawah Al-Quran Jangan pahami Sebagaimana Iya Dalam bahasa Indonesia Iya Tilawah Program tilawah Sekedar baca Ada lagu-lagunya sedikit Itu mitilawah Tilawah adalah Baca dengan benar Baca dengan makna Baca dengan keyakinan Baca dengan pengamalan Praktik Itu tilawah Itu makna tilawah Dalam Al-Quran Orang yang tilawah Al-Quran Orang yang betul-betul Memahami Meyakini Mengamalkan Al-Quran Itu yang tilawah Terhadap Al-Quran Siapa yang tilawah Al-Quran Bisa seperti ini Maka Jadi sahabatnya Hafal Anda harus hafal Kalau memang Tidak bisa hafal Tetapi Kandungan ayatnya Tertanam sudah Bukan sekedar dihafal Dia tidak tahu Lafadnya Tapi sangat yakin Terhadap kandungannya Dia amalkan Itu jadi sahabat Al-Quran Dia baca Dia kemampuannya Hanya baca dalam mushab Tapi dia bisa Menjadi sahabat Al-Quran dengan apa Senantiasa dia baca Senantiasa dia pelajari Kandungannya Dia cintai Itu Al-Quran Hidup bersama Al-Quran Maka yang seperti ini Satu ayat Satu ayat seperti ini Penentu satu derajat Dua ayat Tiga ayat Sekarang Apa hubungannya Dengan Tauhid Apa hubungannya Dengan Tauhid Setiap ayat Dalam Al-Quran Mau raih Kedudukannya Wujudkan Penghambaannya Setiap ayat Ada ibadah Di dalamnya Dan setiap ibadah Nanti teranggap ibadah Kalau Tauhid Yang menggerakkannya Cermat itu Ada penghambaan Pada setiap ayat Minimal Penghambaan apa Penghambaan Mau dapat pahala Saat membaca Iya Penghambaan Mau dapat pahala Saat memahaminya Penghambaan Mau dapat pahala Saat meyakininya Kalau mau lebih jelas lagi Setiap ayat Dalam Al-Quran Jamaah Adalah ayat-ayat Yang mengantar Untuk semakin cinta Kepada Allah Tauhid Setiap ayat Dalam Al-Quran Adalah Ilmu-ilmu Yang mengantar Semakin mengharap Kepada Allah Tauhid Setiap ayat Dalam Al-Quran Adalah Ilmu-ilmu Yang mengantar Semakin takut Kepada Allah Tauhid Berarti setiap ayat Penggeraknya apa Tauhid Nanti dengan Tauhid Satu ayat Dapat satu derajat Memungkinkan Memungkinkan Di ayat yang sama Memungkinkan Di ayat yang sama Beda derajatnya Sama ayatnya Tapi berbeda derajatnya Karena perbedaan Tauhid Memungkinkan Sama-sama dia baca Al-Fatih Sama-sama dia baca Kulhu Allah Ia Sama-sama sering dia baca Al-Quran Tapi beda ilmunya Beda pemahamannya Beda kecintaan Kepada Allah Dengan membacanya Beda harapan Kepada Allah Dalam membacanya Beda takut Kepada Allah Saat membacanya Melahirkan perbedaan Ada sahabat Sahabat Disuruh oleh Nabi Memimpin peperangan Kalau pemimpin Dia juga imamnya Dia imam Apa yang dia baca Setiap akhir Bacaan solatnya Kulhu Allahu Ahad Raka selanjutnya Kulhu Allahu Ahad Misalnya Solat yang lain sebentar Kulhu Allahu Ahad lagi Ayat makmumnya bosan Ngapa nakul terus Eh Kata yang memimpin Itu yang saya suka Saya Eh Ngapa kau Eh Nak ke bosan Rini Saya ditunjuk Langsung oleh Nabi Nabi Tidak bisa Memang harus mendengar Nanti tidak bisa Mendengar Kalau kemaksiatan Masa baca Kulhu Allahu Ahad Terlarang Tidak bisa Tapi Ayat pulang Melapor kepada Nabi Ya Rasulullah Ini begini Kata Nabi Kutak nangi Kutak nangi Apa sebabnya Dia lakukan itu Apa jawabannya Lihat jawabannya Iya Lihat jawabannya Sifatul Rahman Lihat kata sahabat itu Kulhu Allahu Ahad Sifatnya Ar-Rahman Dia mampu melihat Kedahsyatan sifat Allah Melalui surah ini Dan dia mampu melihat Allah dalam surah ini Betul-betul Sangat luas Rahmatnya Dia sebut itu Sifatnya Ar-Rahman Di sini Dan saya Mencintainya Itu hasilnya Saya mencintainya Nggak mau Dia lepas Dia merasa rugi Kalau tidak baca Akhirnya kata Nabi Setelah sampai ini Alasannya Beritahu dia Cintamu terhadapnya Memasukkan kamu Kedalam surga Masuk dalam surga Derajatnya Sesuai dengan Kadar cinta Sebab Semakin dekat Kepada Allah Itu ditentukan Kadar cinta Kepada Allah Makanya yang paling dekat Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Sebab manusia Yang paling dicintai Dari seluruhnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi dan Rasul Paling dicintai Demikian seterusnya Itu tawhid seluruhnya Yang menggerakkan Ini jalan-jalan Ini derajat-derajat terhibat Sangat luar biasa ini Jadi derajat tertinggi Dalam hadith itu apa? Berada pada apa? Akhir ayat yang dibaca Dan yang menggerakkan ayat Bisa diterima apa? Tauhid Hebat luar biasa Tauhid Bahkan kandungan Ayat seluruhnya apa? Mengukuhkan Melahirkan Menyempurnakan Tauhid Sudah Ini tiga Berapa ilmu sudah? Ayo berapa sudah? Ayo ingat-ingatkan Saya juga baru ingat-ingat Saat mau tidur Tadi malam Baca-baca Sempat lihat Tadi pagi Ayo ingatkan Apa yang pertama? Derajat melalui Derajat beragama Islam Iman dan ihsan Terus Derajat melalui Makna As-sabiqun As-sabiqun Ula'ikal muqar Muqarrabun Harus terdepan 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 Kalau semakin terdepan Terdepan Paling mendekat Paling mendekat Pasti tidak terang Dan itu penggeraknya Tauhid Ilmu yang ketiga Derajat tertinggi Melalui apa? Hah? Melalui Bacaan Quran Dan itu juga Tauhid yang menggerakkannya Bahkan setiap ayat adalah Tauhidullah Ada yang praktis sekali Praktis sekali Mulai Derajat tertinggi Mulai Derajat terdepan Dan ini praktis sekali Itu apa? Perbanyak Dikrullah Perbanyak Dikrullah Ini urayan Yang kedua tadi Lihat Nabi bersabda Sabakah Sabakah Perhatikan kalimat Sabakah 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 Mufarridun Kita berbicara Derajat tertinggi Berarti derajatnya apa? As-sabiq Yang paling terdepan Sekarang Nabi bilang Sabakah Mufarridun Al-Mufarridun Paling terdepan Nabi sebut Ada orang yang mengamalkan Amalan Namanya Al-Mufarridun Dan dia yang terdepan Dari semuanya Sabakah Al-Mufarridun Kata Nabi Nabi ulang beberapa kali Wih sahabat Wih Ini terdepan Langsung tanya Wama Al-Mufarridun Ya Rasulullah Siapa Al-Mufarridun itu Nabi bersabda Ad-dakirun Allah Katira Wad-dakirat Lelaki-lelaki Yang banyak Mengingat Allah Dan wanita-wanita Yang banyak Mengingat Allah Perhatikan Ad-dakir Dakir Kata sifat Sifatnya Berdikir itu Terus-terus Dia lakukan Dan sudah jadi sifatnya Tapi itu tidak cukup Nanti masuk terdepan Kalau apa Katira Terbanyak Bikirnya Dan Masya Allah Disini juga disebut apa Wad-dakirat Wanita-wanita Yang Banyak Mengingat Allah Berdikir apa Berlomba Menjadi yang Tertinggi Terdepan Teratas Di surga Terbuka Bagi Kaum lelaki Dan wanita Terbuka Menjadi kaum lelaki Dan wanita Ada muslim Ada muslimah Ada mu'min Ada mu'minah Ada muhsin Ada muhsinah Terbuka Ada as-sabit Ada as-sabiqah Wanita Ada Ada kari Ada kariah Terbuka Bahkan lebih tegas Dalam hadith Ad-dakirina Ad-dakirina Allah Katira Dan ada Ad-dakirat Wanita-wanita Terbuka Dan berdikir Itu apa Masya Allah Amalan Indah Menenangkan Ni'mat Setiap saat Kapan Dan Buna pun Juga Berbaring Berdiri Eh Setiap saat Hanya jamaah Yang diinginkan Adalah Bagaimana Dikir kita Kepada Allah Itu Sudah Merupakan Jiwa Dari solat Sehingga Solatnya Adalah Dikrullah Sedekahnya Adalah Dikrullah Bahkan Apa Bekerja Di sawahnya Bekerja Di kebunnya Bisa Menjadi Dikrullah Sebab Biasadar Allah Yang Perintah Untuk Memenuhi Hak Kewajibannya Untuk Mendapatkan Pahala Di sisi Allah Untuk Mewujudkan Kemuliaan Amanah Sehingga Setiap Kerjanya Adalah Dikrullah Ini Dikrullah Yang Sudah Meluas Terdengar Azan Dia Mengingat Allah Melangkah Ke Masjid Niatnya Kepada Allah Terus Kepada Allah Ini Dikrullah Yang Sudah Membumi Dikrullah Yang Sudah Menjadi Semestah Bagi Dia Menjadi Kehidupan Bagi Dia Ini Yang Terdepan Praktis Kali Mulai Biasakan Dengan Baca Subhanallah Dengan Mulut Dan Hati Alhamdulillah Dengan Mulut Dan Hati La Ilah Dengan Mulut Dan Hati Allahuakbar Dengan Mulut Dan Hati Jangan Subhanallah Sementara Subhanallah Lebih gawat Lagi Kalau Dia bilang Subhanallah Sementara Di dalam Hatinya Mencacati Allah Dia bilang Subhanallah Sementara Dia masih Menganggap Ada Sembahan Selain Allah Itu Mengotori Allah Itu Itu kotor Kekotoran Meyakini Keyakinan Keyakinan Lain Subhanallah Harus Betul Itu Biasakan Sekedar Itu Itu praktisnya Lebih Dalam Lebih Dalam Gerakan Kehebatan Tauhid Dalam Subhanallah Gerakan Kedahsyatan Tauhid Dalam Alhamdulillah Dalam Allahuakbar Dalam Adisana Dikir Betul-betul Menjadi Dikrullah Sebab Melahirkan La Ilaha Tidak Ada Dikrullah Kalau Ucapan Dikrullah Kita Tidak Semakin Mentauhidkan Allah Hakikat Dikrullah Dan Semua Ibadah Adalah Terwujudnya Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah Subhanahu Tidak Kepada Selainnya Ini Praktis Sekali Sangat Mudah Dan Sangat Praktis Lebih Praktis Lagi Dari Itu Meraih Derajat Yang Tertinggi Meraih Derajat Yang Tertinggi Lebih Praktis Nabi Kata Allah Lihat Kata Nabi Ida Saaltal Jannah Fas'alil Firdaus Jika Kamu Minta Surga Maka Minta Surga Firdaus Jika Kamu Minta Surga Maka Minta Surga Firdaus Apa Surga Firdaus Surga Tertinggi Paling Dekat Di sisi Allah Ternyata Nabi Suruh Dapatkan Firdaus Melalui Apa Melalui Apa Do Doa Banyak Berdoa Ingat Jamaah Usaha Kita Untuk Meraih Derajat Tertinggi Terbatas Kemampuan Kita Terbatas Ilmu Kita Terbatas Serba Terbatas Tapi Kapan Kita Betul Betul Jujur Bersimpuh Meminta Mengharap Dan Yakin Allah Terima Maka Bisa Menjadi Jalan Faktis Meraih Seluruh Meraih Melihat Jalan Faktis Meraih Kebaikan Cinta Berdoa Cinta Mengharap Cinta Memohon Satukan Dalam Zikir Dan Tegakkan Di atas Niri Islam Iman Dan Ihsan Dan Gerakkan Dia Dengan Nilai Nilai Quran Karena Kekuatan Quran Kita Berdikir Dan Jadikan Apa Sebagai Apa Upaya Kita Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Karena Cinta Kepadanya Karena Mengharap Kepadanya Karena Takut Kepadanya Sehingga Masya Allah Doa Kita Menyatukan Seluruhnya Menyatukan Seluruhnya Ini Praktis Sekali Berdoa Wih Luar biasa Itu doa Jaman Praktis Sekali Eh Sakit Luar biasanya Nabi Bersabda Laisa Syai Akram Allah Minad Dua Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Mulia Di Sisi Allah Mengalahkan Doa Sehingga Siapa Yang Menjadi Orang Yang Hebat Berdoa Pasti Orang Hebat Paling Mulia Di Sisi Allah Berdoa Jaman Hanya Berdoa Doa Yang Benar Bagaimana Doa Yang Benar Ikhlas Hanya Kepada Allah Terbaik Kalau Di Atas Taharah Sempurna Saat Menghadap Qiblat Oh Luar Biasa Tidak Tapi Berdoa Dengan Kesungguhan Minta Sehebat Hebatnya Di Atas Keyakinan Allah Terima Berdoa Dengan Cinta Kepada Allah Mengharap Dan Takut Kepadanya Berdoa Dengan Adab Adab Gunakan Nama Namanya Nama Yang Terhebat Yang Teragung Berdoa Dengan Kekuatan Tuhid Dan Keikhlasan Kita Berdoa Dan Pilih Waktu Waktu Mustajabah Setiap Kalimat Yang Sebutkan Tadi Itu Penting Dan Ada Pembahasannya Tersendiri Luas Pembahasannya Tapi Saya simpulkan Tadi Setiap Kalimat Jadi Cermati Setiap Kalimat Terakhir Yang saya Sebut Tadi Pilih Waktu Waktu Mustajabah Waktu Waktu Mustajabah Antara Azan Dan Khamat Diterima Apalagi Kalau Baru Selesai Azan Baru Selesai Azan Coba Jadikan Jadikan Ilmu Ini Amalan Setiap Azan Jawab Azan Jawab Azan Setelah itu Salawat Baca Doa Kepada Rabbi Sampai Selesai Setelah itu Berdoa Pasti Diterima Itu Doa Paling Mustajabah Termasuk Paling Mustajabah Seterus Berlaku Doa Mustajabah Sampai Komat Itu Doa Mustajabah Kalau Saat Antara Azan Dan Komat Kita Solat Lagi Di Waktu Ruhu Doa Mustajabah Dan Ada Doa Yang Merupakan Hasilnya Ada Doa Mustajabah Yang Merupakan Hasilnya Solat Iaitu Doa Sebelum Salam Sebelum Salam Berdoa Mustajabah Betul Dan Jangan Lupa Doa Terhibat Sebelum Salam Doa Doa Mustajabah Doa Doa Mustajabah Saat Berbuka Puasa Doa Mustajabah Saat Melakukan Perjalanan Apalagi Safar Yang Baik Doa Mustajabah Dan Doa Kedua Tua Adalah Doa Mustajabah Ini Berdoa Meraih Kedudukan Tertinggi Dengan Doa Dan Doa Hanya Akan Jadi Jamaah Kalau Penggeraknya Tauhid Semata Kerana Cinta Kepada Allah Semata Kerana Mengharap Kepadanya Semata Kerana Takut Kepadanya Tidak Kepada Yang Lainnya Lagipula Jamaah Pendorong Pendorong Doa Terhebat Dari Ajaran Quran Dan Sunnah Itu Seluruhnya Kalimat Kalimat Tauhid 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 Tauhid